Saya senang sekali diundang ke acara ini, karena masuk ke SMK 1 perguruan Ciki ini, terbaik. Iya, keren. WC-nya banyak. Kolam ikannya airnya warna hijau. Iya. Itu pelihara buaya ya, Pak? Hijau. Keren, keren. Saya senang sekali pas masukkan pertama, wih langsung dimintain foto saya. Pas masukkan ada rombong anak sekolah. Bang, eh halo apa kabar? Iya bang, boleh mintain foto sama bintang Emon gak bang? Yaudah, sini-sini saya fotoin. Foto pake kamera depan, mampus. Siapa tadi itu yang disini? Ada kaknya? Ini kaknya. Kau gak? Awas saya laporin Pak Rifat kau ya. Saya tuh iri sama teman-teman semua disini, karena jujur saya dulu mau masuk SMK. Iya. Karena menurut saya SMK itu, ketika kita lulus, langsung bisa kerja sesuai dengan jurusan dan kemampuan kita. Iya kan? Dulu saya SMA. Pas lulus, langsung kerja sesuai ya, ya rejeki aja sesuai. Yang dapat di mana, begitu. Saya kerja di mal. Iya saya dulu pernah kerja di toko parkakas. Itu jual kursi, jual tangga, genset, macem-macem. Tapi disitu kita disarankan untuk melayani customer, begitu. Kalian pernah tidak pas masuk di toko, terus karyawannya ngikutin, begitu. Iya kan? Kayak, selamat siang Pak. Lihat-lihat barang. Pak, apa sih? Wih, mana nih? Wih, di dalam barang. Ribat itu. Risih kan diikutin begitu, risih kan? Sama, saya juga risih ngikutin kalian. Capek. Tapi memang sudah prosedurnya begitu. Ada juga customer yang terlalu sensitif. Baru disafa sedikit. Selamat siang Pak, cari produk apa? Dia diam. Diam-diam, nangis. Saya enggak suka dicurigain, mas. Iya, om. Ada riwayat kriminal kayaknya dia. Kita mengikutin, apa? Kita mengikutin customer kayak begitu untuk menekan tindakan kriminal. Karena pernah saya lihat, ada yang mencuri. Iya, ada. Dia di bagian obeng-obeng begitu kan. Diambil, masukin. Saya lihat kan. Selamat siang Pak, cari produk apa? Enggak, mas. Saya cuma lihat-lihat. Oh, lihat-lihat Pak. Tapi itu obeng di jaket apa, Pak? Tang di kantong itu apa, Pak? Oh, saya cuma lihat-lihat, Be. Kalau ada karyawannya, ya saya taruh lagi. Musola di mana, Musola? Iya, langsung alim. Terus ada juga ya, typical customer yang pariwisata. Biasanya itu cuma lewat, lihat-lihat keliling-keliling saja. Model parkiran Rp2.000. Bu, biasanya Bu-Ibu itu. Biasanya Ibu-Ibu. Lihat-lihat. Oh, mahal. Ini mahal. Dan biasanya kalau lihat barangnya mahal, dia gengsi untuk pulang. Makanya dia cari barang yang tidak ada. Iya. Saya tanya, Bu, cari produk apa, Bu? Saya sudah capek ikut ini, Bu. Ini sudah tiga hari, Bu. Oh, ini mas. Saya cari ini, apa? Obeng. Ini obeng, Bu. Aduh, ada lagi. Gunting, Mas. Gunting. Ini gunting. Insya Allah. Saya cari ini, Mas. Baju Naruto. Cari yang aneh-aneh. Kalau kita di sekolah itu, yang dianggap pintar itu yang cuman yang jago matematika. Iya kan? Eh, si Ani pintar. Dia jago matematika. Selalu dianggap begitu. Tidak ada juga itu orang ke pasar, beli sayur. Bu, beli sayur berapa? Akar empat. Hah? Tidak ada. Ditanya kan. Oh, akar empat ini. Ini kangkung, ini akarnya nih. Maaf, kembaliannya pakai pecahan desimal ya. Tidak ada gitu. Justru yang jago gambar itu malah gak pakai. Kalau kita ke pasar, misalkan saya kan. Bu, mau beli sayur? Sayur apa? Digambar dulu. Ini, Bu. Sawi. Kangkung, kangkung. Oh, kangkung. Ini dapat sepuluh. Beli, Bu. Bukan dinilai. Ya Allah. Ribet. Terus kalau yang jago gambar juga ngepakai. Misalkan kita kerja. Jago menggambar skets sama muka, wis, jadi polisi. Ya kan? Jago gambar gedung, jadi arsitek. Jago ngegambar situasi. Nah, ini maling nih biasanya. Dan di sekolah juga itu ya. Banyak cewek-cewek cantik biasanya kan. Iya. Di sini cowok semua ya. Kasian ya. Gak apa-apa ya. Di SMA biasanya banyak, Bang. Dan biasanya kalau cewek-cewek cantik begitu, ada geng-gengnya. Geng-geng cewek-cewek cantik. Wih. Tapi di antar yang cantik-cantik itu, biasanya ada satu yang mukanya kurang, tidak terlalu cantik lah. Iya. Basah halusnya apa ya? Hancur, hancur gitu. Ada-ada. Tapi yang mukanya itu kayak semuanya ngumpul di kiri begitu. Jadi ibaratnya nih, wis. Yang lain kan ada Luna Maya, Fevi Tafir. Nah dia drogba pucat. Tapi anak-anak sekolah sekarang itu yang aneh-aneh. Saya pernah lihat berita. Ada anak sekolah baru lulus, coret-coret. Tapi masih SD. Masih SD oleh coret-coret begini. Kalau anak SMA coret-coret kan memang mau ke perguruan tinggi, begitu kan. Kalau misalkan SMA nih coret-coret. Kita gak bakalan ketemu lagi. Saya mau kuliah di Bandung. Iya kan begitu kan. Kalau anak SD coret-coret nangis. Kenapa? Di celana. Iya Allah. Kasian gitu. Terus kalau anak SMA, konvoy kan. Habis coret-coret, konvoy naik motor. Boom, 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 boom. Kalau anak SD, konvoy juga kan. Boom, boom, boom. Tapi naik sepeda. Terus kenalponnya dari aqua glass gitu. Eng-eng-eng. Terima kasih banyak, saya Arief AKA. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak